Kita memiliki atau dituntut untuk lebih aktif di dunia teknologi digital karena memang masanya masa industri 4.0 yang mana seluruh sektor kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi digital. Artinya memang teknologi digital menjadi salah satu faktor, indikator kehidupan kita hari ini. Kemudian di sisi lain, jika pemilu ini dilaksanakan dengan sistem elektronik voting, maka bisa menghemat dana penyelenggaraan pemilu. Artinya memang ada hal-hal positif yang bisa dilaksanakan, yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan melalui IPOT ini. Apabila pandemi ini dilanjut disampai pada 2-2 pangkut atau bahkan lebih lama, maka bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk memaksanakan pemilu. Sehingga pelaksanaan yang terjadi di kekinian ini, yaitu Evoking, ini menjadi gajian kita karena melihat kondisi dan keberadaan di Indonesia ini sangat luas hingga kosok-kosok daerah. Yang mana dari infrastruktur yang kita lihat bahwa di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini sangat terbatas baik dari tingkat jaringan, yang kedua listrik dan kemampuan dan keahlian kaum-kaum yang terdahulu. Hasil kajian KBKU, kami lebih kemudian jodong kepada IRECAP, ya, atau SIRECAP. Merupakan perbedaan saat ini sepuluh saat ini. Pertama, bisa memperbendek masa rekapitulasi. Kemudian IRECAP mampu merekapitulasi sepuluh dunia depres secara cepat. Nah, kami berencana juga akan melakukan SIRECAP, walaupun pada uji coba SIRECAP tahun 2020 atau peringkatan 2020 masih ada beberapa daerah yang tidak punya sama sekali infrastruktur jaringan internet. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama, menjadi catatan pemerintah juga. Jika kita ingin menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kontinu, tentu harus diperhatikan bagaimana infrastruktur yang ada di negara kita ini. Kota seluruh, kota provinsi IRECAP, yang lain nggak usah. Misalnya yang susah, misalnya daerah Yalimu, itu nggak usah. IRECAP TAPU, Medan, Jakarta, atau Tanjung Balai, misalnya. Daerah-daerah yang kepelawan itu bisa melakukan IRECAP. Inilah pemilik pemilu atau pemilik ada asingnya itu yang bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk mencadang jangka dari rekapitulasi yang berjenjang ini. Karena banyak permasalahan terajang itu menghajat integritas penyelenggaraan pemilu. Kadang-kadang penyelenggaraan pemilu itu ditelepon kanan, kiri, ini, ini, ini. Akhirnya integritasnya pada saat IRECAP jadi bermasalah. Sebab itu, berikanlah kemampuan dan masyarakat untuk kemudian tahu bagaimana penyelenggaraan pemilu. Mengadakan penyelenggaraan ini benar-benar baik. Jadi perlu sosialisasi yang baik. Perlu juga penyiapan infrastruktur yang baik dan kuat. Agar publik kelas itu terbimbang. Saya dari awal selalu skeptif dalam diskusi dengan para teman-teman KPU. Kalau kita ingin melaksanakan e-voting atau e-counting ini. Nah, yang pertama adalah faktanya. Dalam perkembangan pelaksanaan terutama e-voting. Dan beberapa negara itu di negara-negara maju itu sudah mulai juga memutuskan untuk tidak menerapkan itu lagi. Menurut pengalaman-pengalaman di negara-negara yang pernah melakukan ini. Itu juga sudah mulai terkoreksi. Karena juga dianggap rawan terhadap penyelenggaraan. Apalagi sekarang dunia teknologi informasinya kan berkembang begitu cepat. E-voting. Ini sesuatu yang miscaya menurut saya. Tapi terlebih dahulu kita mesti bangun dulu manusia-manusia yang direct atau indirect akan menggunakan e-voting. E-voting ini bukan hanya terkait teknologi saja. Tapi juga terkait dengan budaya politik. Political culture. Mohon maaf. Ini data dari bawah seluruh. E-recap itu kita mesti siapkan mental kita dulu. SDM kita dulu. Manusianya dulu. Tidak hanya siap untuk familiar dengan teknologi e-voting itu juga. Tapi bagaimana berdialog dengan teknologi itu. Komputer yang kita gunakan sekarang ini virtual itu alat. Tapi kalau kita pandai, bijak, cermat menggunakan teknologi ini akan tercapai tujuan kita. Beberapa negara yang termasuk negara demokrasi itu juga kembali ke pencabelasan manual. Kenapa? Kenapa? Tentu soal keamanan teknologi. Keamanan teknologi ini menjadi bagian yang penting karena tidak ada ukuran yang jelas dalam proses politik yang bisa bicara proses politik tentang kita milih apa, keluarnya apa. Karena dalam rekayasa teknologi pasti ada penimpangan. Dan sistem e-voting yang kita rancang itu harus betul-betul tahan dari virus, tahan dari hacker. Dan aman, terlindungi, sesuai dengan prinsip luber dan jurdil. Pertama tentang trust publik terhadap penyelenggara pemilih itu sendiri. Yang kedua, saya kira tentang anggaran teknologi itu sendiri. Jangan sampai munculnya isu teknologi itu hanya menjadi bagian dari proyek orang-orang tertentu, tapi tidak pernah memahami culture dan proses budaya yang selama ini berlangsung di Indonesia. Saya selalu berprinsip bahwa demokrasi di Barat belum tentu baik seperti yang demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi jangan selalu berkiblat kepada demokrasi di Barat karena yang di Barat belum tentu baik. Pemilu asimetrik hari ini namanya itu hybrid ya, hybrid ini. Pemilunya hybrid. Ada sebagian daerah-daerah yang belum siap, yaudah seperti biasa. Tapi kalau sudah siap, sangat matang pemilunya. Jangan-jangan yang tidak matang itu partai politik ya. Voter dia lebih siap ya. Partai politiknya belum tentu siap. Pemilu 2024 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau itu tidak, apakah itu yang menjadi landasan? Dan kalau itu yang dilakukan secara manual, hitung lagi berapa yang akan mati depan itu ya. Dan ini tidak terungkap. Jangan lupa itu, nyawa itu digital mencogak orang untuk curah. Itu poin. Bukan menjadi pekerja curah, memang tidak. Nah, kalau reporting ini tentunya ini sangat terkait dengan teknologi dan sistem. Kita dari kepolisian, kita ada diaktoran cyber. Dan tentunya ini juga harus diajak berkomunikasi nanti, pada saat manak-manak ini akan diperhatikan. Sehingga menurut kami, harus diperhatikan. Terutama untuk daerah-daerah yang sudah molek komunikasi, molek tentang teknologi. Terutama yang sudah tersebut di jaringan dari komunikasi. Kami dari pihak kepolisian, untuk menamankan pelaksanaan kegiatan reporting ini.